Intro Ini adalah dasar dari setiap penghafal Qur'an Metode apapun yang sekarang hadir untuk membimbing menghafal Qur'an Tidak akan terlepas dari poin-poin ini Perhatikan ayatnya, saya cepat saja Walakad yassarnal Qur'ana lizzikri fahalmim muddakir Walakad Perhatikan, tidak usah ditulis Yassarnal Al-Qur'ana lizzikri Tiga Fahalmim muddakir Empat Ada empat poin utama di empat ayat ini Satu kalimat lakad Lam dengan kod Itu disebut dengan huruf tauqid dan tahkik Tauqid untuk meyakinkan Tahkik untuk menjamin kepastian Biasanya Lam itu kalau disebutkan, kodnya tidak muncul Sama dengan kalau kod sudah disebutkan, lam tidak muncul Contoh, lam tanpa kod Walansur Kur'an surah 103 Innal insana lafihus Kodnya tidak muncul Karena kod masuk kepada fi'il Tapi prinsipnya, lam dengan kod, lam muncul Kod biasanya jarang muncul Kalau kod muncul, lam kadang tidak ikut Contoh, kur'an surah 23 ayat pertama Kod aflahal mu'minun Lam tidak muncul Tapi kalau lam dan kod muncul bersamaan Ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan itu Kadang-kadang masih ada orang yang meragukan bahkan pada tingkat pesimis Kalau cuma ragu saja, lam cukup Nggak yakin, kod cukup Tapi kalau sudah ragu, nggak yakin juga Dan pesimis pula Maka lam dan kod disatukan disitu Lam untuk menguatkan Kod untuk menjamin kepastian Kenapa ayat menghafal Quran dibuka dengan lam dan kod? Karena Allah sudah mengetahui Di antara kalangan hamba itu yang beriman bahkan Ada yang pesimis, bisa hafal Benar nggak sih bisa? Bisa, mudah nggak? Mudah Begitu lihat pusat Tebal juga ya Usia udah segini, nggak akan sempat Makanya Allah tunjukkan yang tadi Saya kan nggak bisa lihat Eh, Abdullah bin Abi Umi Maktum Apa nggak lihat? Zaman sekarang ada anak-anak kita apa nggak lihat? Saya kan usianya sepuh Eh, banyak yang sepuh dulu Yang sekarang juga banyak yang hafal Mau cari alasan apa lagi? Jadi yang pertama kesimpulannya Poin yang pertama Di empat ayat pertama Poin nomor satu Kalau ingin jadi penghafal Quran Mesti yakin Kita pasti bisa menghafalkannya Jangan pernah ragu Ini kaedah pertama Saya ingin sampaikan Nanti saat kita mulai belajar Dengan sistem yang lebih rapi Kapanpun Anda menemukan keraguan Yang dibawa oleh setan Diwaswaskan pada jiwa kita Langsung Anda jawab dengan kalimat tadi Yakinkan pada diri kita Pasti bisa Pasti mudah Yakin bisa Ya Karena awal-awal saat alif lamim Masih yakin Alif lamim Mudah Mudah Tapi kalau sudah Balik lagi Muncul setan datang Was-was Kembalikan ke sini Jadi satu mesti yakin Ingat ya Ingat pesan saya ini Ini bagian dari pesan Al-Quran Kalau menghafal Quran Mesti yakin Sekali Anda ragu Maka Anda akan kena perangkap setan Jangan ragu Jelas Dua Saya cepat Nanti detilnya saat kita ta'anim Yas Saurna Dari kata Yusrun Ya Yusrun Yusrun itu Diterjemahan disebut mudah Di dalam bahasa Arab Mudah itu ada dua Ada Yusrun Ada Sahlun Hadhan Amru Sahlun Masalah ini gampang Ada Yusrun Hadhan Amru Yusru Ini gampang Sahlun dengan Yusrun Itu beda Kalau Sahlun Mudah Tapi kemudahan Itu sifatnya relatif Mudah bagi dia Belum tentu bagi orang lain Bahasa Arab Itu mudah Bagi orang Arab Tapi yang non Arab Belum tentu Dia mesti belajar dulu Itu Sahlun Tapi kalau Yusrun Mudah Semudah-mudahnya Tanpa batas Bagi semua mudah Maaf Ngangkat sedotan Mudah Bayi bisa Ngambil tisu Mudah Yusrun Akhzul mindeli Yusrun Ngambil tisu itu gampang banget Semua orang bisa Sulit Ada dua Satu So'bun Kedua Yusrun So'bun Sulit yang relatif Bagi dia sulit Yang lain tidak Yusrun Benar-benar sulit Memang semua orang mengatakan sulit Bawa mobil Sulit atau mudah Sulit bawa mobil Bukan nyetir mobil Kalau nyetir mobil Mungkin beda Tapi bawa mobil Hamdus sayara Yusrun Bawa mobil Yusrun Dan di Quran Tidak pernah disebutkan So'bun Tak pernah disebutkan Sahlun Osrun Lawannya Yusrun Inna ma'al Osri Yuridullahu Bikumul Yusra Wala yuridu Bikumul Yusra Allah ingin mengatakan Sesulit-sulit yang kau Aku berikan jalan termudah Untuk mengatasinya Dan menghafal Quran Disebut dengan Yusrun Walaqud Yassarn Kata Allah Aku mudahkan Quran Semudah-mudahnya Makanya saking mudahnya Anak kecil hafal Yang gak melihat hafal Yang lumpuh otak hafal Saking mudahnya Walaupun anda merasakan Kesulitan Kata Allah Sesulit-sulitnya Nanti ada solusinya Mudah Jelas ya Pertama apa Yakin Siap Kedua apa Mudah Jadi ingat ya Setiap menghafal Mudah 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 Tiga Saya cepat Walaqud Yassarn Al-Quran Lilzikrin Ini yang paling utama Aliflam Menunjuk pada proses Satu hal yang sedang dikerjakan Dan kadang berbentuk nakirah Umum Seperti Man Ma Kalau sudah ada Man Ma Al Umum Bentuknya Zikrun Semua aktivitas Yang ditujukan Hanya untuk Mengingat dan mendekat Kepada Allah Semua aktivitas Yang mendekatkan kita Dengan Allah Disebut Zikrun Dan menghafal Quran Disebut dengan Zikir Dan Kenapa ini Walaqud Yassarnal Quran Lilzikri Ayat ini Poin ketiga Disini Untuk memberikan Penegasan Kalau ingin Dimudahkan Menghafal Qurannya Oleh Allah Maka Tujukan Semua niat Orientasi kita Untuk mendekat Kepada Allah Saja Motivasi yang lain Buang Empat Terakhir Fahal Mim Muddakir Kalau sudah Aku terangkan Ini kata Allah Mesti yakin Mudah Ikhlas Semua karena Allah Buang yang lain dulu Maka Adakah Di antara Anda Yang ingin memulainya Sekarang Alif Menunjuk pada Proses Mim Menunjuk pada Orang Setelah Setelah saya jelaskan Tiga hal ini Yang penting Adakah yang Pengen mulai Sekarang Mim Tapi ingat Mim ketika disebutkan Merubah huruf Dal menjadi Dal Asalnya Zikri Tapi ketika masuk Mim jadi Dal Muddakir Saya cepat Di dalam ilmu Aswat Lebih mudah Mengucapkan Dal Dal Dibanding Dal 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 Masuk ke proses Jadi Ikuti Ikuti Tuntunan Yang dimaksud